I don't never slow up, no I don't take shit, I got no more FC Internews melaporkan bahwa hari ini Marco Arnautovic telah kembali berlatih bersama rekan satu timnya, dia akan tersedia untuk pertandingan tandang melawan Udinese. Sementara itu, Stefan De Vrij akan kembali bergabung dengan tim antara Besok dan Lusa. Pelatih Simone Inzaghi akan mengevaluasi apakah akan membawanya ke Friuli atau tidak. Terakhir, masih dibutuhkan lebih banyak kesabaran untuk Juan Cuadrado yang telah melupakan cedera serius pada tendon Achilles dengan kembali berlatih bersama tim, tetapi dia masih perlu menemukan kondisi terbaiknya. Gazeta dello Sport melaporkan bahwa Inter ingin memasukkan back tengah baru ke dalam squad mereka, dan nama yang dilingkari merah di buku catatan transfer Nerazzurri adalah Mario Hermoso. Pengalaman, kualitas, dan kontrak yang akan berakhir dalam beberapa minggu lagi membuat manajer Nerazzurri mencium kesempatan untuk merekrutnya, dan pelatih Simone Inzaghi juga dikabarkan telah memberikan persetujuannya. Corriere dello Sport mengabarkan bahwa mengingat sangat mahalnya harga yang dipatok Torino untuk Boongiorno yaitu mendekati 40 juta euro, Nerazzurri bisa beralih ke back Bologna asal Belanda, Sembi Ukema. Dibayar 9 juta euro tahun lalu dari As Alkuar, di Ukema langsung memantapkan dirinya sebagai starter di Bologna dan memberikan performa yang sangat tinggi. Mempertimbangkan kualitas teknisnya, pemain asal Belanda ini diperkirakan dapat dengan mudah mengambil alih warisan Acerbi atau De Vrij di jantung pertahanan Inter, dan saat ini harganya sekitar 20 juta euro. Sementara itu, alternatif lainnya adalah Skurs dan Bijol. Corriere dello Sport mengabarkan bahwa jelang musim depan, Jan Bisek akan lebih banyak diturunkan sebagai pemain sayap kiri seperti yang dilakukannya di Arhus sebelum tiba di Inter. Tidak mengherankan jika sebelum kejuaraan berakhir, Simone Inzaghi menempatkannya di posisi kiri tengah bahkan dalam pertandingan sebenarnya setelah berbagai tes di Apiano. Bagi Inter, Jan Bisek mewakili masa depan. Totosport mengabarkan bahwa Tajon Bucanan menunggu kesempatannya. Dibeli pada bulan Januari dari Bruges, pemain asal Kanada itu praktis tidak meninggalkan jejaknya sejauh ini. Simone Inzaghi secara historis adalah pelatih konservatif, sebelum memasukkan pemain baru dia membutuhkan waktu. Apa yang terjadi pada Fratesi memang simbolis, namun hal serupa juga terjadi pada Gosens. Segalanya bisa berubah dalam waktu dekat, karena Bucanan semakin berkembang setiap hari, dia bekerja dengan serius dan ketika kejuaraan dimenangkan secara aritematika, akan lebih mudah untuk melihat Bucanan di lapangan. Corriere dello Sport melaporkan bahwa di antara banyak rekor yang ingin dicapai Inter di musim yang luar biasa ini, ada dua rekor yang berkaitan dengan pertahanan. Faktanya, lini belakang Simone Inzaghi memiliki rekor kebobolan gol, sejauh ini mereka hanya kebobolan 14 gol, sedangkan batas dalam turnamen yang diikuti 20 tim adalah 20 gol. Yang kedua menyangkut clean sheet, dibutuhkan tiga pertandingan lagi tanpa kebobolan untuk menutup rekor yang saat ini dimiliki Buffon, Provedel, dan De Sanctis. Sport Mediaset melaporkan bahwa Federico Di Marco kini menjadi andalan Inter dan tim Nas Italia. Sejauh ini dia sudah mencetak lima gol dalam 24 penampilannya, dan dia kini menjadi idola para penggemar yang berharap bisa segera merayakan Scudetto pertamanya sebagai pemain Nerazzurri, yang tentunya akan memiliki cita rasa tersendiri mengingat dukungannya terhadap Inter yang tak pernah disembunyikannya. Di Marco terikat kontrak dengan Inter hingga tahun 2027, yang ditanda tangani pada akhir tahun lalu, dan tidak ada keinginan dari salah satu pihak untuk berpisah lebih awal. Di Marco adalah pilar Inter saat ini dan akan tetap demikian untuk waktu yang lama. Dilansir FC Inter News, Zinho van Heusden kemungkinan besar akan kembali ke Inter di musim panas nanti, namun hanya sebatas transit mengingat tujuan pemain kelahiran 1999 itu adalah bermain, mengumpulkan menit bermain, dan berkembang. Oleh karena itu, van Heusden akan dipinjamkan lagi. Namun, jika ada tawaran pembelian yang dianggap tepat, Inter siap berpisah dengan van Heusden. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Nerazzurri sedang mempersiapkan hadiah untuk Ian Bissek. Dalam kontrak Ian Bissek saat ini sudah ada klausul yang menjamin kenaikan gaji hingga 1,2 juta euro, yang otomatis terpicu setelah mencapai jumlah penampilan tertentu. Namun, jika target tersebut tidak tercapai pada akhir musim, Inter tetap akan menaikkan gajinya. Ini dilakukan sebagai pengakuan atas penampilan yang ditunjukkannya di lapangan. Il Tempo melaporkan bahwa Lazio serius menginginkan Valentin Carboni. Namun, tidak akan mudah bagi Lazio untuk mendapatkannya, alasannya terkait dengan Albert Gudmundson dari Genoa. Gudmundson adalah target nomor satu Nerazzurri untuk memperkuat lini serang mereka musim depan, dan untuk mengantisipasi persaingan serta untuk menurunkan permintaan Genoa, Inter berencana memasukkan Valentin Carboni dalam tawaran mereka. Dilansir FC Inter News, gol pertama Christian Aslany dengan seragam Inter yang dicetak saat melawan Genoa pada bulan Maret merupakan gol terbanyak yang dipilih oleh para fans Nerazzurri yang ikut serta dalam survei yang diluncurkan oleh klub di saluran resmi mereka di Facebook dan Instagram. Aslany mengalahkan empat kandidat lainnya, yakni Bisek, Pousu, Serturini, dan Di Marco. Marco Fassone kepada Radio Sportiva mengatakan, Inter dari sudut pandang manajemen berada pada puncaknya, ada harmoni yang luar biasa di antara para manajer. Struktur perusahaan yang sangat baik telah dibangun yang belum pernah terlihat sejak zaman Moratti. Semuanya berjalan dengan sempurna, ini adalah sesuatu yang dikonfirmasi oleh teman-teman saya di Inter. Marotta dan Auxilio telah menunjukkan selama bertahun-tahun bahwa mereka tahu cara mengelola segala sesuatunya dengan sangat baik, meskipun ada iklim ketidakpastian ekonomi. Paolo Bonolis kepada Calcio Style.it mengatakan, Saya akan sangat senang jika Simone Imzaghi memperpanjang kontraknya, dia mengambil alih tim dan klub dengan cara terbaik, dia mencapai hasil yang luar biasa, dan membangun tim penting bersama klub. Jika Scudetto terjadi di derby, saya akan lebih bahagia karena itu akan memiliki rasa persahabatan, dilakukan dengan ketenangan olahraga yang luar biasa terhadap Milan. Inter telah unggul signifikan di Serie A, namun di Liga Champion, mereka merusak pertandingan melawan Atletico di leg pertama, di mana mereka seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol. Saya rasa Inter sudah memikirkan untuk memperkuat tim dengan mencoba merekrut pemain seperti Gudmund Son, Ziliensky dan Taremi. Mereka juga sedang mencari back tengah dari Atletico Madrid untuk meremajakan lini pertahanan tengah yaitu Hermoso. Di sayap kanan, jika Dumfries dijual, maka akan diperlukan pengganti seperti Kayode dari Fiorentina, seorang pemain dengan fisik yang menonjol, dia tampak bagus tetapi masih sangat muda dengan banyak ruang untuk perbaikan. Delio Rossi kepada Radio Radio mengatakan, terlepas dari kualitas para pemain, dalam sepak bola modern kita sering melupakan 5 pergantian pemain yang memberikan kemungkinan perubahan 50% dari sebuah tim selama pertandingan. Tapi satu hal penting yang tidak pernah diperhatikan oleh siapapun adalah Inter tidak pernah mengalami penurunan kondisi fisik. Ada tim yang tampil 100% di babak pertama dan kemudian di babak kedua Anda menemukan mereka tampil 20%, seperti Lazio melawan Juventus. Inter selalu mempertahankan 70% dan ini penting. Dalam sepak bola, persiapan yang baik adalah ketika Anda berhasil menjaga performa Anda tetap konstan, kolaborator Inzaghi sangat bagus di Inter. Masimo Paganin kepada TV Play mengatakan, di antara penyerang terkuat di seri A, saya yakin Lautaro adalah yang terbaik, dia telah meraih kemenangan lebih banyak dari yang lain. Lukaku telah melakukan banyak hal tetapi saya menempatkannya di belakang Vlahovic yang masih bisa berkembang. Oshimhan perlu berkembang lebih jauh, tahun ini dia mengalami kesulitan. Di sisi lain, Lautaro semakin membaik dari tahun ke tahun. Danilo Diambrosio kepada Sky Sport mengatakan, Inter sedang mengalami musim yang luar biasa. Matematika masih belum mengatakan Inter juara Italia, tapi saya pikir mereka tinggal selangkah lagi. Simone Inzaghi dan klub memiliki banyak keunggulan, tim dengan Kapten Lautaro juga memiliki banyak keunggulan. Itu adalah sebuah kombinasi ide dan keterikatan pada seragam yang pada akhirnya membuahkan tujuan yang mereka inginkan di awal musim.